Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita mulai kita bacanya, belajar dulu mudah-mudahan ilmunya, maaf, dunia dan amel Udah di pagi? Bawa Bawa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nawa'itut ta'aluma wa ta'alim Wa'na'ahwa intifat Wa'na'ahwa intifat Wal oxabraa wa'n-tabfir Wa'na'ahwa intifat Wa'na'ahwa intifat Wa'na'ahwa intifat Wa'na'ahw ma'slin Wa'na'ahwa intifat Wa'na'ah ma'slin Wa'na'ahmi Bismillah Bismillah Al-Fatihah 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 Ada yang lupa Ya mesti hadiri-mesti sudah siap Perlu saja Bersambung Soprenas Ya jen natif Wasserko Itu kan ada doa Roby Aosubika Yang mendeduan Anak dulu Anak dulu Dik humility Jadi kita lebih awal untuk mengajaknya, kita lebih baca Maksudnya kenapa usaha biar khusyuk sholatnya dijamkan dari was-wasa Siapa kan kan buat cinta-cinta, kan tadi itu gampu di gampu sholat Emang sangkangan diambuhin, enggak mungkin Makanya kita tuh mau khusyuk untuk sholat, orang lagi barang Allah Aku ada barangnya di sana yang guna bunci di sini, di sini ada, siapa yang gituin? Sholat Sholat Ya dari tadi nyalakan kalau kamu gilang sholat tadi bertemu tuh Ya ingatnya, iya disinta kemauan ini Salam, selesai salam Lupa lah, ingat, ingat, gimana ya? Wahat lah, ya Godaannya sholat, makanya suruh baca surat Kanat Untuk minta perlindungan dari Allah dan saudara-saudara Sehingga bisa kusyuk dalam langsung-langsung Mulai saat ini bersihkan diri dari segala sayaran Pikiran yang bukan-bukan Konsentrasikan untuk melakukan sholat dengan penuh kekhusyuan Ingat dan sadarlah bahwa saat ini anda sedang bergerak langsung dengan Tuhan Sedangkan hati melupa kepadanya Ya, dan dadamu penuh dengan godaan duniawi dan jahwat Inggris Usahain khusyuk dalam sholat, memang susah Gak gampang khusyuk dalam sholat Ya, menghadirkan hati dengan bacaan fatihah kita hadirkan kalau tahu maknanya lebih khusyuk lagi Ya, kita lagi berdialog sama siapa? Kita lagi minta sama siapa? Ya, tapi kita lagi minta sama siapa? Ya, tapi kita lagi minta sama siapa? Pikiran kita kemana-mana, hatinya kemana-mana gak sinkron Ya, kayak Ya, gambarannya kayak misalkan Saya lagi ngajak ngomong Bu Sinta Atau Bu Sinta lagi ngajak ngomong saya Tapi Bu Sinta ngomong atau apa ya Tapi saya main HP apa-apa gitu Ya, kayak gak dilihatin kayak yang berat ini cuekin atau segala macem Kayak gitu tuh Ya, nah itu gak boleh juga seperti itu Ya, orang tak lakukan itu maksudnya dibayarnya Atau Kita lagi mau ngapain tapi jadi gak sinkron Apa yang harus kita kerjain tapi gak sesuai Gitu lah pokoknya Ya Nah, begitu pula sholat Maksudnya apa? Kunci, yang kunci ya boleh sholat sholat Tapi memang gak gampang Ada aja bedaannya Bentarlah anak Bentarlah ini masalah Bentarlah begitu Ya, dan lain-lain Jadi harus usahain menghadirkan Kalau ingat sesuatu Tadi nanti disimpa Maksudnya Tapi gak usah disimpa Gak usah disimpa Dalam hati aja Langsung disimpa langsung Balik lagi ke fokus lagi ke sholat Sholat Ya, makanya Allah tuh cuma terima sholat yang khusyuk doang Kalau sholatnya sendiri Sholatnya sendiri Yang diterima yang khusyuk-khusyuk doang Yang gak khusyuk gak diterima Allah Selain kalau sholatnya jamaah Kalau sholatnya jamaah Dengan berkat jamaah Sholatnya semuanya Dari awal tak berlatih Sampai salam diterima Kenapa? 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 Ikuti imam Selain itu Karena ketika ada beberapa orang yang sholat Ada beberapa juga Spot tempat-tempat yang dia khusyuknya berbeda-beda Yang imam mungkin khusyuknya ketika diri Pas lagi rupu imam gak khusyuk Yang khusyuk semakmung yang ini Pas lagi sujud Yang ini gak khusyuk Ini gak khusyuk Ternyata makmung yang ini khusyuk banget Lagi seberhukuk Jadi berkat jamaah Kumpulnya orang yang beratnya Jamaah Sholatnya jadi diterima Tapi kalau sholatnya sendiri Yang diterima yang khusyuknya aja Makanya sholat kita aja Jawab dong Sholat aja Harus diistirahat Maksudnya Karena kalau banyak khusyuknya Dari ibu Kusyuk Nah itu Kebodaan Ya Buah semangat ta'ala Ada adat yang selalu mengetahui Apa yang berhasilkan seseorang Dan mungkin itu Apa yang menjadi renungan hatinya Ya Allah tuh gak tinggal diri bu Kita dalam hati Kita lagi susah Lagi sumpah Lagi sumpah Orang gak tau Tapi Allah Gak tau Gak usah tayangan Ya Allah Saya lagi susah Ya Allah Saya lagi pusing Ya Allah Saya lagi enak Saya lagi sakit Saya lagi gak usah ngomong rata Allah tahu kok Kita daripada kurat nabi kita sendiri Ya Allah akan memberikan besar kecilnya Pahala seseorang Yang melakukan ibadat sesuai dengan kekusyukannya Tuh ya Yang kusyuknya besar Allah kasih gulian Yang kusyuknya kecil Ya Allah kasih Becil Demikian pula Dari dalam hal Dari dalam ibadat sholat Akan diri dari segi Tuh kusyukannya Serta wakan Dan kesopanan dalam Perlaksanaan sholat Ada yang sholat tapi gak sopan Apanya pakaiannya Ada yang pernah nanya Mas Ayu Sada Sholat pakai piranha jin 該 menutup aurat di usazah bajunya menutup rada kaos walaupun tidak panjang rada tunik tapi di atas lutut tapi pakai pelanai jeans pakai kerumbungan, pakai kos kaki menutup aurat sih cuma kayak kurang ada kalau yang benar jadi gak mau kena ceritanya gak mau pakai penahan dia nanya kalau sholat begitu tuh gimana untuk menanya untuk awas kan udah berkurang tapi kayaknya gimana adabnya ya adabnya, sopan itu udah Allah nilai kayak kita dah lagi loga kita lihat ya barunya sopan atau enggak kerahkihannya, kesopanannya ya semuanya kan gila ya berjuri, nah sekarang sholat tuh gitu ya berjuri makanya bukan aku kan saya bilang yang bersih Allah kan yang udah ngeliatin ini gimana kan gua apa, ngurit yang beli tayelan-tayelan ganti-ganti ganti-ganti berjuri tanda-bandang yang banyak telan, seperti ini, tibu senda dan segala ya 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 kalau ketiba-tiba, ketena atau apa ya maksudnya seperti itu Kalau soal pakai banyak wang, enak, jadinya soalnya nggak buru-buru, enak aja, wangi, enak, sejadanya berada bawa apa, kan sehingga banyak wangi, kalau emang nggak enak, apa segala macam, kan kalau pakai guna enak, atau apa yang nggak nyaman, rasanya pengen apa? Dua buru-buru prosen, kalau di depan ini masih cepat dua paat aja, itu dua paat aja, kayak tidak tahu apa, rasanya kayak buru-buru, ya, nah itu, itu juga mempengaruhi kekusuhan sese, jadi kekusuhan itu dalam berbagai aspek, ya, kekusuhan bikin tenang hati itu dalam berbagai, bikin ruangan, rumah kita tuh kayak enak, buat ibadah segala macam, kita yang bikin, ya nggak bisa orang yang bikin, ya, nggak bisa orang yang bikin. Tidaklah berkonsentrasi seakan berhadapan dengan Allah, sebab itu karena penyatannya tidak dapat melihat Allah, ya, dengan nampak kepalanya, ya, itu namanya ikhsan, ikhsan itu apa, antarullah, karena kata-tara, lalu, kebun-tara, memang gero, ya, kita begitu saja seakan-akan kita melihat Allah, tapi semuanya kalau emang sebenarnya emang kita bersangat Allah, Allah melihat, ya, ini tuh kayak saya kemarin bilang, kepalanya CCTV, orang kopinya sendiri, itu kerja di kantor, tapi kata bosnya nih, saya nggak awasi kamu, tapi saya pantau dari CCTV, ya, si bosnya mah, di rumah, sambilan ngopi, sambilan apa, tapi dia mantau dari CCTV, kita yang kerja di dalam ruangan itu gimana? Jadi seorang ibadah apapun Allah pengen melihat, ada CCTV-nya, ada kelihatan. Orang yang merasa selalu diolah, s.w.t. tidak akan menggapakan masyarakat. Kalau dia punya kesan, merasa selalu dikantau, merasa selalu dibihat, itu tidak akan. Tapi kalau dia lupa, akan Allah kena bodohan s.w.t. pasti jadinya terbawa lagi. Dan sesuatu yang tidak bagus. Berhitungkan bahwa Allah melihat dan menyaksikan apa saja yang diputus di dalam hubungannya. Kalau sekiranya hati tidak dapat kucu, anggota badan tidak bisa tenang, karena sedikitnya ma'rifah kepada Allah, maka sadar dan perhitungkanlah. Bapak perhitungkanlah bahwa bimbadi yang demikian adalah? Bagaimana? Ya Allah sih, kok gak bisa kucu banget. Padahal Allah melihat saya, saya pikirannya kemana-mana, gimana sih? Ini saya ngomong sama dirinya sendiri. Ya sadar di sini, nina banget ya. Kok dirinya terlalu yang mulut-mulut, begini-begini. Padahal yang masih sebenarnya itu Allah. Ya, ayo dong diri, ayo dong narkas yang benar. Makanya orang-orang soleh, ulangan-ulangan soleh itu mereka kayak ngomong sama dirinya sendiri. Ngomong sama halwa naksu, ya. Halwa naksu juga kita, ya. Yang diletakkan di hati manusia. Ya, diletakkan di hati makhluknya. Ya makhluk yang bermacam-macam. Ada manusia, ada dunia tang. Ya, ada yang halwa naksu, ada akal pikiran. Kita dikasih, ada yang halwa naksu, ada akal. Pikiran, ada yang halwa naksu, ada akal. Maksu, gak ada akalnya. Beda sama kita, ya. Nah maka kita kayak ngomong sama halwa naksu. Yang ngomong sama halwa naksu, yang benar-benar. Nama soal itu kayak, Kalau kita lagi sholat tuh kayak ada gergetnya kayak gitu, Berarti ada sesuatu yang baik pada diri kita. Tapi kalau sholat, terus abis sholat, Maksudnya ketika sholat ada tuh, Pikiran kesana kesini, salpi ya udah selesai ya selesai. Kenapa? Kenapa? Kayak gak ada dikit. Kayak sholat, kayak saya sholat tuh gak khusyuk ya. Kok saya sholat tuh kayak, ini bermanfaat. Kok pikirannya begini, begini gitu. Nah itu agak bagusnya. Tapi kalau gak ada, sadarlah kira-kira bahwa orang yang menikian itu, Pribadi yang menikian adalah yang gina. Ingat Allah. Saya ingat banget ya. Sholat tadi gak bisa khusyuk loh. Saya ingat ini, ingat ini, ingat ini. Berarti gina diri kita. Dan gak biasa diliat Allah. Tapi kalau ada, oh? Sadar. Bahwa dirinya hanya seorang yang gina, Sehingga mau meneladangin orang yang sholat. Ya Allah, saya pengen dalam jenisnya nih, Jauh kayak orang sholat. Tapi saya pengen kayak orang sholat ya Allah. Ini yang paling gak ngomongin bersama diri kita. Ya. Saya ini banyak dosa ya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan kumpul saya disini, Belajar di Adil. Mudah-mudahan saya istikongan jadi orang baik ya Allah. Ya, ini jadi orang yang sholat ya Allah. Jadi orang yang benar. Saya gak tau siapa yang benar. Siapa yang lebih sholat harus hazamnya. Apa yang ada di samping saya. Gak bisa diamin. Dan ibu-ibu gak bisa ngomong saya. Masya Allah, dia beribu. Belum tentu. Ya saya juga banyak salahnya. Bisa jadi ibu-ibu. Masya Allah dengan saya. Emang gitu. Maka ini gak semua. Ya Allah. Sayangin. Gak kotor hati. Banyak segala macam nih. Mudah-mudahan. Ini berkat orang-orang sholat. Yang ada di sini. Orang-orang baik. Mudah-mudahan. Maksudnya. Gak berterima sama ibadah sayang gitu. Ya. Hendaklah orang yang melakukan ibadah. Mempunyai perasaan dulu. Ibadah yang dilakukan selama ini. Selalu diintai orang yang sholat. Yang berada di talangan mereka. Oleh karenanya. Maka hendaklah hati-hati. Di dalam melaksanakan ibadah. Sehingga tidak ditertawakan orang-orang sholat yang ngeliatnya Atau ibaratnya begini Bu, maksudnya Ini saya sholat ya, padahal misalkan Allah nganggir saya Saya tidak punya etika gitu Saya tidak punya etika, padahal sebenarnya Allah nganggir saya Padahal sebenarnya Allah nganggir Atau beginilah yang gambarannya buat gampang kelahan Atau saya misalkan ini Bu, saya bilang Bu Cinta, coba Bu Cinta sholat Pertanyaan saya mau lihat Bu Cinta bacaannya segalanya Bu Cinta bakalan gimana? Brogi Brogi, bacaannya jadi tertata Gerakannya jadi rapi Takut ada yang Ini bener ya, gue ya bener deh Jadi rapi, bisa lebih-lebih terjaga gitu Ini maksudnya memang bahwa ibaratin aja Ada orang sholat, ada orang yang masya Allah Yang ngeliatin sholat kamu Kamu takut kalau memang kamu takutkan salah Diketawain, ya Bu Cinta gak gitu Jadi lebih hati-hati, lebih bener Sholatnya lebih segala macem Jadi ini belajar biar sekolah kita lebih bener Ya, oleh tangannya Tengah-tengah hati-hati dalam maksudnya yang bener tersebut Sehingga tidak diketahukan oleh orang yang sholat Kalau perasaan yang lebih yang telah ditanamkan dalam hati Bahkan telah menjadi kebiasaan dalam lakukan sholat Maka kesusian ketawa Tuhan hati akan datang Dan anggota badan akan tenang dengan Bisa kaduk Bisa karena terbiasa Harus dibiasain, bias-biasa Kalau gak terbiasain, gak bisa-biasa Emang begitu Kita bisa puasa dari pagi sampai maghrib karena Terbiasa Terbiasa Anak kecil bisa gak? Bisa Anak kecil kayak gini bisa gak suruh puasa Masa maghrib? Enggak Bisa karena apa? Lu biasa Ya, diusul, 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 diusul Gajah, ini tuh gak bisa Karena tidak dibiasakan Belum terbiasa karena tidak dibiasakan Kalau yang udah sering Aida Aida Masa oleh Sikomak Masa oleh Ranggungan Eh, segeri Aida Udah puasanya udah full-full gak Aida Buasanya? Full Full lah Ya, full Karena apa? Udah biasa Ya Aida, tahun ini berapa nih? Tahun ini 10 Tahun ini 10 Tahun ini 10, maka puasanya dari berapa berapa? Puasanya dari berapa berapa? Puasanya full Dari berapa berapa? Enggak, enggak? 2 SD dah Pu, masih 2 SD berapa berapa? 8 8 8 tahun 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 seminggu puasaan tersahari libur semua ibadah kayak gitu apapun itu dibiasakan dibiasakan maka pasti biasa ini kita suka bohong biasa kita suka bohong coba untuk dibiasakan tidak bohong, nanti orang-orang bisa bohong kan kayak udara-udara lagi benar-benar ada yang senyum saya gak butuh senyumannya kayak bohong yang kecil-kecil ya atau kayak udara lagi bu ingat-ingat deh kalau mau bohong kalau bohong ingat tuh bahkan orang yang bohong aja langsung dijauhi oleh malekatku yang cekungguin-cenggir karena bau di mulutnya ya, karena saya suka penanti ya kan anak saya dulu kayak nyetan anak-anak saya selalu ngomongin maaf sama umat-umat maaf ya tadi misalkan haura bohong gitu tapi dia ngomong sendiri tuh kenapa? ya tadi emak uat ngomong sama ayo lagi-gini haura bohong umat-umat, umat coba cu mulut haura bau ya ya gitu-gitu karena dia tahu dia pernah dia dengar habisnya gitu ya soalnya kan katanya orang yang bohong gitu, orang yang cuman ha-ha itu terus saya bilang iya dong iya kenapa udah tadi berbohong katanya gitu makanya jangan ngomong itu minta maaf gitu ya sama adiknya jadi memang ditanamkan gitu ya saya ini bohong ya Allah tuh gak suka bohong itu dosa lu ya jadi jangan di jangan gitu tuh bu ya jangan dibiasain ya coba dibiasain untuk tidak berbohong gitu aja yang kecil itu aja kecil itu mah bohong orang kecil sebenarnya ya dosa juga gitu ya bukan kayak judi yang gede yang kabar tapi itu kalau bikin diri-bikin kan orang kalau dosa diri-bikin jadi bukit ya bu kan iya bohong dikit 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 sering gak sih kita bohong keberdiri sering gak sering coba nyatin ya nyatin ya untuk mulai gak bohong jadi tapi kita sih menang-maru cari alasan yang pas tapi gak bohong cari alasan yang bener yang pas ngomongnya bener gimana caranya dia tak kena marah atau gimana ya pasti kena marah yaudah terima siapa suruh karena kita yang salah misalkan kayak gitu tapi jangan dengan kegongongan ya diusahain kalau satu-satu dulu satu-satu kalau bisa semuanya bisa semuanya jangan bohong jangan ngomongin orang ngomongin orang apalah waduh udah kayak umur-umur itu mah ya satu-satu tapi ada perubahan yang jelas yang kita ya perangkain dalam itu mau disalam kepadanya singal nanti kamu milu tapi jangan bohong bisa gak insya nyatin ya bu ya mincinta ya senyum-senyum nah itu kemudian jadi semuanya tuh bohong juga dulu bisa karena tadi sekarang kalau udah kiasa jujur bu bohong beneran ke badannya ya ayat oke karena gak pernah bohong ya namanya anak-anak yang misalnya kayak gitu ya dia ketakutan sendiri ya kita datang-datang saya yang jangan marah ya kenapa ya berarti ada sesuatu jangan marah ya jangan marah ya itu berarti kan ya itu lah ya dan kita tanami tanami ke badan anak jangan sebab bohong bohong ya jika dia bohong atau menang-menang sesuatu ya kan ngomong atau kita ajarin dia seluruh istirwa ya untuk boleh saya kasih itu juga ya misalnya sama anak saya duduk itu ya maksudnya kita berkali-kali ya kayak namanya orang tua segala macam kalau dia berbohong atau dia ngakungkan sesuatu itu istirwa ya misalnya dia ngomong-ngom atau kita tahu dia berbohong atau dia ngomong dia berbohong ya maaf ya tadi aku berbohong apa segala macam atau kita tahu ngomong-ngomong ya atau dia terus ya itu ya ngomong istirwa ya istirwa kita ambil sama Allah ya gitu ya bisa karena terbiasa menggunakan tips ya gitu ya kemudian kalau perasaan yang ingin telah ditanamkan dalam hati akan menjadi kebiasaan dalam lakukan salat maka kemuncuan ketawa Tuhan hati akan datang sendirinya dan anggota badan tetap tenang dengan sendirinya dalam segala aktivitas sementara selalu berkonsentrasi dan mawas diri kembalikan segala sesuatu dan segalanya kepada diri pribadi jangan sesekali menuduh ataupun menyalahkan yang lain kata-teman selalu kepada nafsu ini diajari nama iman benggol zari jangan sukanya lain orang belum tentu orang yang salah bisa jadi tangan kita juga karena maka selalu ngomong emang orang-orang soleh itu ngajari kalau ngomong gak usah marah-marah orang-orang ngomong aja mahawa nafsu orang-orang nafsu kita masih jelek marahnya mahawa nafsu ngomong mahawa nafsu kayak saya bilang memang cocok makan juga kenyang ada ayam lewat ada bakso lewat padahal perut juga kenyang ada ini enak panas-panas apa segala ngajar ngomong suruh ngomong bu pakai orang gila ngomong aja ya atau ngomong dalam hati enggak saya enggak pokoknya saya udah menyang nah ibu tes udah pernah udah pernah ngomong tidur udah pernah dong ada ada yang udah ada yang yang udah yang udah pernah ngomong sama hawa nafsu ada penolakan enggak dari hawa nafsu enggak ada ini nanti ibu coba ya coba bener ya saya ngomong bener ibu ibu-ibu sesekali kalau dipengen apa sesuatu tapi bukan sebenarnya bahasnya apa sesuatu itu udah apa ya terpenuhi udah terpenuhi udah terpenuhi atau ngomong ngomong deh bu sama hawa nasinya apakah terjadi penolakan nanti kalau langsung ngomong enggak apa kita coba ngomong aja bukit kita bikin aja sekali besok enggak usah bikin atau apapun itu apapun udah punya kayak ini enggak apa kita bilang dia ini apa aja coba ngomong sama hawa nasi belajar untuk ngomong sama hawa nasi wahai nasi yang jelek langsung kita jelek bu tidaklah kau rasa malu kepada yang telah menciptakanmu dan yang kamu percuan karena awal nasi semuanya yang siapa yang menciptakan Allah mengapa kau menghati dirinya sesama makhluk yang benar yang tidak mendekatkan mendekatkan bahaya padamu dan tidak kurang menetakan manfaat justru kamu khusyuk tenang dan baik dalam naksan sholat kamu tuh naksud bahasa ini kalau dilihatin orang khusyuk ustazahnya melihatin kayak rapi sholatnya kayak ada derakan kayak rapi kayak ada burung rapi gitu jelanggar ustazah rasa rusuk genga nah gitu kenapa naksud padahal ini maslub diciptanan sama Allah kenapa kamu segitu rapinya gitu lalu kenapa kamu tidak khusyuk dan tawar padahal padahal dengan kenyataannya kamu tahu pasti bahwa Allah selalu melihat dan mengalasimu lalu kenapa kamu tidak khusyuk dan tawar terlalu kepada Allah apakah kamu beranggapan bahwa Allah lebih bina daripada makhluk yang bina kalau begitu makhluk kamu terlalu tolo dan terlalu besar jangan terhadap dirimu sendiri ya gak bener kamu ya amak giliran sama makhluk kamu rapi tapi giliran sama Allah kamu begitu ini ngomong bisa ngomong amak naksud karena naksud kan jelek ya bermayalah agar ibadah mendapat khusyuk tidak tertawahkan oleh pengaruh dan bahwa naksud naksud ini asap udah sholat kan naksud naksud ya coba khusyuk naksud kalau udah boleh ngelak khusyuk ibu ngomong ngomong gimana sih tadi gue belajar ya Allah ya Allah ini saya ini ya Allah saya pengen sholat pengen bener nanti sholat pengen khusyuk bener-bener khusyuk ya Allah bener-bener ya Allah lo lancur sholat saya ilangin pikiran-pikiran dulu sebentar sejenak 5 menit untuk sholat coba ini khusyuk yang enak pasti tenang sholatnya ya ingat-ingat ya nanti kalau udah mulai gak khusyuk balik dikasih ini ya berupayalah berbadi dapet khusyuk dan tidak terkalahkan oleh maruh bawah diantara cara mengobatinya ialah mengingatkan kepada laksud sebagaimana telah dikuas biasa atau dengan cara lain yang tetap ya mungkin dengan cara demikian hati hati dan unduk nah ini salah petik hati dikatkan unduk mau melakukan ibadah dengan khusyuk ibadah sholat tidak akan sempurna tanpa adanya dasar pemikiran yang bunyi barang kesimpulangan sholat yang dilakukan dengan keadaan pikiran kosong kurang konsentrasi kurang khusyuk kandanglah istri bari dan ditebus dengan membayar di barang ya kalau bayar di barang apa tidak istri bar saja sholat kita perlu diisi bari kenapa gak khusyuk ibadah kita itu banyak sedetak saja perlu istri kenapa lihat kuasanya biar lihat orang kita bangun sholat malam biar saya tahu bawa malam bagaimana caranya status bangun malam sholat tak haju kenapa biar orang lihat kamu sholat gitu gak perlu ya mabeng tadi upahin ngomong entar kamu semua maju sudah ya gak pakai bangun tong tonton apa tonton sekarang ada hp ya atau segala macam pakai status ya itu lah ya kadang ibadahnya kita perlu disikmah apalagi dong dosa dosa solat yang dibikian masih memilih celah dan cacat yaitu dorang setelah hati merasa penuh konsentrasi melakukan sholat maka peman datanglah di komat sekali berdalam melakukan sholat hanya seorang gini gini gak apa pabu komat memperkuat melalui tapi pelan berusaha ngomong banget ya mau terdiri juga gak apa tetapi kalau sekiranya masih dapat menanti sholat jamaah menampilkan ada kemudian setelah datang teman penyamaah kepanjakanlah nikomah agar setelah itu dikatakanlah sholat ya jadi komat Allah 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 abis itu ingat sholat di Bukhari di Bukhari 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 cuman yang wajib yang sebenarnya sholat di Bukhari 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 yang wajib kan sholat 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 ngapa biata sedanglah dikhidikan dalam hati di renungkan maknanya dikala sedang melakukan tak biar bantun jangan sampai yang tersebut tak berbantun jadi baca niat ketika ngomongin sholat 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 kapan wajib menyebutkan niat menghadirkan niat ketika mengucapkan Allah Allah sholat 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 and ya jadi sholat sholat yaitu sholat 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 Jadi niat dalam hati Sampai udah bergerak Tapi mulut jangan terus ya Oh Bu Akbar Tapi niat dalam hati Tes Ayo masing-masing Ayo masing-masing Dalam hati Takdir Tapi dalam hati bilang Misalnya Allah wakbar Iya Iya Sampai Misalkan Susah gak Pada susah tahu Biasa Jadi pelan-pelan Saya tidak sholat bubur Bukan Biasa Allah wakbar Memang Tuh Tuh Sampai Tuh 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 Se Tuh Jika terkumpul-kumpulnya ruang melalui kedua tangan sejajar dengan bahu, dengan jari-jari tangan yang terbuka, terpumpul apa, usahakan jari-jari tangan yang terbuka, terpumpul apa, usahakan jari-jari tangan sejajar dengan lubang terlengar. Nah, kalau pasnya seperti apa yang telah dikumpulkan di atas, sejajarlah terpumpulkan di atas, kemudian turunan-turunan seperti keadaan semua, maksudnya yang terlalu banyak bergerak. Kemudian taruhlah tangan di bawah dua dada, dengan tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri, sambil jari-jari tangan kanan memegang bagian tangan tangan kiri, sejajar itu baju balik kita. Praktiknya seperti ini. Ketika sholat, takbiratul ikhram, ya, tangan sejajar sama bahu, maksudnya sejajar enggak begini, enggak juga begini, ya, jadi sejajar sama bahu, tapi posisinya, ya, yang sunnah, ini jempol sejajar di sini, yang ini sejajar sama daun belinya, tapi enggak begini, karena semua menghadap ke arah? Tangan, ya, enggak usah terlalu dirapetin juga, enggak usah terlalu direndangi, enggak usah terlalu begini banget, karena dia enggak menghadap bidat begini, ya, tapi biasa aja, otomatis ini tangan jari-jari semangat menghadap arah? Ya Allah, gini, ya, ini sejajar, kurang lebih dah, jangan terlalu lihat ini, ya, foto dong, foto, ya, kurang lebih, ya Allah, nah, gini, ini gimana harus rapet apa? Enggak, sejajar sama bahu, ya, sejajar sama bahu ya, kemudian ditaruh di bawah dada, di atas, di atas, oke, ya, pada sebelah kiri, boleh di tangan, boleh di tangan, boleh, ya, Tangan kanan Naruh di atas tangan Pegang di pergelangan Tangan sini yang dipegang Boleh begini posisinya Boleh begini, bebas Oke banget dipegang Ya dipegang Mau begini bos Orang yang begini dapat pegangnya Tapi gak dapat posisinya Dapat sunah megang Tapi gak dapat posisinya Orang harusnya disini Posisi sunahnya Tapi ada orang yang disini Dia Dia dapat sunah Melipat tangan Tapi gak dapat sunah posisinya Karena sunah posisinya Di atas perut Tapi kalau dia disini Saksa aja Boleh sehap Ini Boleh disini Bahkan melipat tangan Prosesimu waktu dipegang Dini Lipat tangan Hukumnya apa? Sunah Jadi gak ngari Soalnya Oh Ngawabar Kanan Bo Sama gak? Sama Orang melipat tangan Hukumnya sunah Makanya ketika Kita belajar Dia udah tahu Gak langsung Mengakin orang Pernah Sunahnya gak benar Sunah Tapi gak mau ngamih Saksahannya Soalnya Saksahannya Soalnya Paham gak? Oh itu Nah iya Kalau goyang-goyang Gak boleh bu ya Jangan suka goyang-goyang nih Pasal ini Gak banyak goyang-goyang Ayah Anak 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 Dia jadi Oke Coba untuk diri 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 Di tangan kiri Di tangan kiri Sampai jari-jari tangan Megang bagian Dengan tangan kiri Pegang tuh Bukan dilepas Dipegang Sunah Enggak pun Gak apa-apa Tapi gak dapat semangat Sesuai itu Badan Gak Ip 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 Sama-sama sholatnya Sesudah membaca Daitita lanjutkan dengan membaca Surah Atul Dalam beja salah satu-satunya, anda memenuhi ala bacaan Yaitu dengan memenuhi ala tajjid yang ada Dan membedakan antara waqanggot dan bot Antara temennya so, do, ibok Temennya so, do, sama temennya to, do Nah itu beda itu, do sama do Do sama do Itu yang harus dibilang Tajjid dalam beja salah satu-satunya, Yubiku ingat gak Tajjid dalam beja salah satu-satunya berapa? 14 17 atau 16 14 Nampilnya lupa Bacaan Tajjid dalam suatu patenya 14 diperhatikan yang terbesar Setelah selesai membaca suatu patenya, maka membaca Alhamdulillah Yaitu setelah berarti sederhana dari membaca Mualotol Amin Ada juga sederhana Untuk soalan subuh Namun Amin 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 Ya, ada hidur lagi, hidur lagi, hidur lagi. Boleh, bu. Dikali-dikali diputar menghapalannya, ya, suratnya. Ustazah, saya takut lupa. Sebelum busing tangan. Saya takut lupa, kalau lupa gimana? Gak apa-apa. Berarti surat hukumnya sunat. Kalau emang di tengah-tengah lupa, lanjut langsung merupuk, boleh. Atau setok, bagaimana? Ya, habislah, boleh. Bismillah, 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 tadi! Bismillah, 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 Bismillah. Semoga, ya, habis daya dalaf. Atau, abis dari Kalau kamu lalu, tinggal selesai dengan banget.. Jangan lupa, ya, habis itu langsung wulhu unoruluh administered gak gue dan sangat-satu H? perfis, Bismillah. Alhamdulillah 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 Terus abis itu lanjut Misalkan di rokaan kedua Udah banyak baca Lanjut Walau tolin Amin Alhamdulillah 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 Kalau lanjutkan Ini ceritanya kan saya mengungkap ya Mengungkap ayat ya Jadi kami juga akan makan rosu aja Amin Jadi kalau emang udah lanjut Ambil aja gak usah pakai bisnis Bismillah Faham gak? Faham Di kalah matemat sholat sumur Di dalam keperdian Bacaan surat al-ghafi'un Ya Nah ini kalau surat sumur nih Baca al-ghafi'un para rokaat yang pertama Dengan surat al-ghafi'un para rokaat yang Ganjir Baca di bulan empat Baca di dalam ikhlas Bahkan gak sembuh doang semuanya Antara baca al-ghafi'un Tidak ada Allah Ada jidat Jangan langsung Lalu itu Hukum muan Allah Tapi kasih Tidak jidat Itu sunnah hukumnya Kalau itu makminah dalam sholat Hukumnya wajib Gak ada Gak salah sholatnya Tapi ini hukumnya surat Belum bisa jemak Ini hukum sejarat Kemudian Gak salah Tapi jidatnya juga Jangan langsung Hukum muan Ahad Sampai mamung gini Gak apa ya Gak apa ya Aku baru berhukum Gila Terjadi apa Mati spengar Gila Wah Semana aja Gila S judul Memang boleh denamakan Ya Allah Ini adalah Duga Di saat berkiru Atau penduduk Menggaklon banyakan mata Diar ke tempat Sujud Biarat Suat Jangan Memanginkan muka Tangan Pemanakan Sakit Jangan Lakukannya Iya Kita I Maaf Semasa Kau kalau jangan-jangan di depan mungkin nanya warna-warna ngecerin, makanya gue itu sebenarnya bergambar gini-gitu apa itu orang sholat yang pakai kaos tulisan nafas, dibaca ini orang dilakukan sholat apa misalnya, apa ya nge-bos lah nge-bos lah, nge-bos ini, dibaca orang pake sholat dibaca bujuan kalau bisa sholat tuh jangan pakai tulisan tulisan, atau sholat yang nafas sholat nafas, atau lagian sholat raweng, misalkan bahwa, apa namanya, pokoknya gabar pemandang, tuh orang lihat teman-teman, bu, bebek yang takutnya ada teman-teman, ya, pemandangan gabar-teman, gabar-teman, gilang-gilang susun dan berkena, disini pemandangan, bikin orang gabar konsentrasi ya, makanya sebenarnya polos-polos aja ya, putih warna, tapi kok, polos ini gak terlalu, gimana-gimana makanya maka disemainya ke tempat sujud sujud, ya, tidak memalihkan ritual ini memang keadaan gerulat, doi, baliknya sedikit gitu, ya menengok, abu hajat tapi menengok gak ada hajat malah jadi bak bakang sengaja ya, lagi sholat dihidriah namanya di dalamnya nah, di dalamnya di dalamnya, di dalamnya di dalamnya, di dalamnya kudarut, ngasih tahu di sholat enggak gitu, buat apa enggak, enggak, enggak kalau itu, saya biarin aja kalau sebuah sholat misalkan ada yang manggil itu, kita nge-thehem aja gitu baca, ayo, baca baca dikecellä lah, ya, ada malamnya walau, ya, lo haram ya doang konsongan juga wataknya makasarnya, langang apa-apa bersakat ini suara kita sakal ini kita ada sholat si, udah si, udah si, lagi ya, lebih bosak terus kencang, gitu cuma yang masalahnya ke mafrin, bisa ya Hai ya karena kalau ngomong-ngomong ya baca 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 Aduh kayak gitu Aduh ragunya sebetar langsung panggil Semua sebentar Tapi kalau teman dulu sama datangnya Jadi batang sebenarnya Yang lama ada yang amat disini Sampai walau dolin ragu-lagu Tuh apakah yang lebih tinggi lagi Terus sampai kubu Masih lagu Caudi 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 Mbak Kalina Ini berada-ada berapa Juga Apa terus Dalam hati Juga Caudi Di kubu Biar bagi Kini lagi Juga 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 Yang Pergurangan Tadi 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 Tidak Tidak Gitu Dukut Kejauhan Yang Iban Kemudian Mana Tadi Jadi Itu ya Tadi Pandangan ke tempat Sujud Sujud Ya Kecuali Dimas Yedir Alom Matanya kemana Tadi 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 Jangan liat di kaca hotel gini ya kak, abangnya disini tuh Gak gitu juga Ada juga ada yang nanya sama saya, misalkan saya sholatnya di hotel tapi ngikutin Mas Jidil Haro Boleh apa enggak? Enggak Saya sholatnya ini, saya kotaknya ini kalau salah-salah Di kawasan dalam situ yang sebelahan, walaupun mana bisa, gak boleh Udah gak ada jamanan nyambung, kan dia di atas gitu ya Tidak ada jamanan nyambung, kan dia keluar dari batas mas Maskin, ya gak bisa, walaupun kamu lihat di bawahnya ka'bah lebih, gak bisa Jadi ngapain kamu datang di video bersama sholat di hotel? Maksudnya kamu, ya sholatnya di masjid, ya ada panggara Sholat satu, sholat satu disana ibarat sih dibuka besok Sholat, kalau di Meskidil Haro, kalau di Meskidil Haro Lalu sebenarnya dimara, dimara atus misalnya Kemudian Nengok-nengok pul Gak perlu kepalanya mau kecuali dari ura Ini anak saya taruh di atas kasur Kemudian anak ternyata gak mau Gak perlu jatuh Terus kita refek begini Tanah kita begini, gak apa-apa Ya, gak apa-apa Kalau emang baru, baru-baru baru Jangan ada pampersnya ada disini Tapi emang anak ada disini pampersnya disini tadi adalah Batak-batak itu gak selalu sekalian kolatnya Ya, kalau emang ada sesuatu Tapi patungannya dada gak berubah ya Kalau dadanya berpaling Otomatis Dia, apa Ankeh yang dia tutup sudah begini Ya, ini batak sholatnya Karena sudah berpaling dari kiblat Tapi kalau sekedar kepala aja yang begini Ya, ini gak batak Tapi kalau dada yang sudah berpaling Makanya kalau Assalamualaikum Kan jaduh jangan lupa ibu Ya, Salam walaupun sholat Palangnya aja Yang mengok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ini tetap Yang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ya Nah, ini kalau ibat aku sholatnya Ya, asal mengok Palangnya ya Setelah membaca Setelah membaca Memang sedih baca Kalau sedang berdiri Setelah membaca selupanya Setelah membaca Dengan tangan untuk bapak-bapak Ada pun cara bertanggung Sambil lakukan ikram Mainnya saja bertanggung Diperpanjang Hingga melakukan bapak-bapak Secara sembronan Yang dilicani Maksud agar dalam Languman soal tersebut Tidak terkosongkan Dan dibinit kepada Allah Jadi secara sesuatu Dibinitnya tidak kosong-kosong Pertinjangan gerangan juga ada di Bingit Gak apa-apa dipanjangin Sampai tempat Allah Akbar Sampai tempat hukum Sampai tempat suju Dipanjang berkirin Gak apa-apa Allah Akbar Sampai tempat suju Sampai tempat suju Sampai tempat suju Selanjutnya Lentakan masalah papanan Di bagian lutut Dengan jari-jari yang terbuka dan lurus Demikian-jari keadaan hukum Usahakan sejajar di kepala Di samping itu Keadaan sifu Harus terpisah dengan Gaedal Ya Setelah semuanya terlaksananya baik Maka gaedal adalah Ruku 3 Silakan menaruh Biar Nanti Ini Berlebih Sampai sini ya Sampai dengan seorang Minggu depan Saya mau partai Ruku 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 Kan sihir, terus kadang-kadang imamnya itu Kalo pas maunya lagi sujud, pas mau takbir itu kan Biasanya gak sedangkan nyanyi pada kendara yang kreip Udah duduk dulu Oh iya, kalau itu sebenarnya Ini gimana-gimana soalan namanya di seluruh bikin Lagi dulu Fitri, ya pidulannya Gak berhidupan di imamnya Gak berhidupan di imamnya, setengahnya lepas Atau gimana dia? Dia bangun lagi imamnya Atau kita melihat depan kita Jadi kayak berundang gitu Depan bangun, langsung lagi bangun Bangun karena baru melihat kan gitu Gak apa-apa Ketika kayaknya, kok kayaknya udah terlalu lama ya Oke saya bangun lagi, bener-bener lagi bangun Tapi kalo pas kita bangun Apa yang harus kita lakukan Kita boleh berhubung Boleh balik lagi Kalo kita bangun ternyata masih suh Boleh suh itu tadi Atau bangun untuk dirimu Gitu 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 Tapi kalo di suh itu kedua Kalo suh itu kedua kan setelahnya kan bangun diri ya Nah kalo emang imam belum suh itu tadi Eh ibu belum Jujur lagi gak apa-apa Ya Jangan nanti menggurung imam Udah di usaha Orang yang dari luar mau masuk Tiba-tiba di tengah zaman Mereka mau diri ya Belum masuk jemaah di masyarakat Tapi ibu duduk dulu aja Aduh, tak ya Jadi kalo emang mau naik Atau mengutip-utip Gitu apa-apa Dan sekedar memastikan imam Ibu duduk ya Ada lagi yang mau nanya Ya Bagaimana cara kita mengembangkan imam kita yang berhubung? Kalo ibu ada orangnya 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 Terus' di tengah zaman Ngapang baik Hafiz Terus itu welcoming uest Terus kita minta sama Allah Mintom sama Allah Tetiran Testament kita minta sama Allah Yaa Ya Ya Berkali dulu knocki telgki minus Mengambil moga Belong-belongkan hati Karena hati lagi imam Iba duduk Tetapkan hati itu dalam imam Kepada muda Dan itu Kepada muda Tremà руп Trollah Terny uth Asik Ketemanan Ini contohnya Mampus Nah, saya sudah 22 tahun Eh, saya sudah Masa sudah bekerja Berapa dia? Kalau emangnya belum Yang pertama dua-duanya Oh, kalau abis hidup kedua Itu kalau disuruh sendiri Abis hidup kedua, langsung diri Sudahnya disuruh istirahat Namanya duduk Istirahat Jadi abis sujud Abis sujudnya dua Allah, biasanya langsung diri ya Bu Ini duduk satu Allah Seperti apa? Wahabat Namanya duduk? Siswanya Kalau langsung diri boleh Boleh, boleh langsung diri Tapi senahnya Dapat Kalau langsung diri tidak dapat senahnya Tapi soalnya Ada yang tanya? Tentu selat Suka nangis gitu Batang gak? Tidak Batang Lagi ke nangis Kusupin Takutnya nangis Dibur-beda Kusup Maaf Baik 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 Suka nangis itu yang benar Yang benar hidung itu gimana? Masuk diri Masuk diri Sebenarnya Sekarang di hidung Kalau umur-umur Ya Umur akan hidung Jadi satu Itu sumatnya Ya Jadi Hop Gitu Itu sebenarnya Hidung itu Sekarang di hidung Bukan kemana sininya Sekarang di hidung Kemudian dikeluarkan Jadi kalau bisa Sekali Sekali Hidung Hop Keluarkan Mulut Keluarkan Hidung Kalau gak bisa Karena tidak terbiasa Umur-umur sendiri Hidung sendiri Hidung yang lebih baik Begitu Karena itu kenapa? Kalau dibilang hidung Hidung itu lebih bersih Kemudian dikeluarkan Jadi kotoran Semuanya bersih Lain kalau Cuma di diri Yang hidung Yang hidung Yang hidung Yang bersih Ya Tapi di sini-sini Ya Makanya orang dibilang Mau-mengberas Ya Kenapa orang Sumpah Ternyata bersih banget Pas Corona Jadi gak cuma Cuma di tangan Hidung itu Dicuci Semuanya Mulut Dicuci Cucu hidungnya Makanya ketika Disuat Bersih Kenapa? Ya Kita diuk air Kemudian ditambah Bersih Setiap hari Yang waktu Belum yang sunnah Iya Kalau emang bisa Kalau ini puasa Bata Mata Mata ya itu di bumi tapi kalau emang sakit ya itu begitu tapi yang paling aku di bumi namanya istri namanya istri kalau soal itu misalnya bilang kunci maksudnya asalnya kan kalau soalnya tinggal itu soalnya dia soal apa soalnya apa soalnya ya gak apa-apa ya Allah saya hilang ya Allah saya mau sholatnya nyati gini ya Allah ntar abis ini ketemu ya Allah gini tapi ya ntar ada nanti ya udah gak apa-apa kalau emang sekali yang mau sholat tadi emang mau sholat salah bukan kalau emang mau sholat senar ya gak apa-apa juga ya sholat senar gue telah sholat senari gue loat buat apa? buat nemui barang ini buat hajat buat hajat hajat saya lelah apa saya bilang eh nunggu nunggu soal kebohongan tadi soal kebohongan tadi tentunya kita selalu dibohong mungkin dengan anak gitu ya kadang kita dia minta sesuatu yang tidak apa tapi kita bilang bunda gak punya duit kalau untuk itu itu satu kebohongan yang bisa dicatat dosa besar apa tidak ya karena itu sering dilakukan gitu kalau yang tidak pemintanya dia tidak tidak sesuai dengan yang tidak perlu gitu kalau tidak bisa kebentuan jangan belum perlu gitu iya 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 bagus pertanyaannya ya kalau seperti itu sebenarnya apa ee mau ngomong ini mau ngomong ada duit gak ya kita ngomong tidak ada duit padahal ada duit ya nah itu sebenarnya ya apa kita alihin ya sebenarnya hidungnya dosa gitu ya mungkin itu gongong juga gitu ya tapi kan tapi coba alihin dengan yang lain ee iya tapi ibu ada keperluan lain ya nantinya kalau ada rezekinya itu aja ya maksudnya kalau ada rezeki lebih karena buis ini mau dipakai buat yang lain alihin itu begitu ya jadi kita usahakan bergongong gak ngajarin gongong dan kita juga enggak dosa iya nanti lain kali ee apa namanya kita beli kalau gak ada rezekinya ya kita jangan ngomong lagi gak ada duanya ya doain nanti ada rezekinya kamu doa minta sama Allah ya kamu doa minta sama Allah minta dirasai rezekinya nanti insyaallah kalau rumah atau ibu ada rezekinya ibu beli makanya doa semua doa ya 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 terima kasih ya saudara terakhir boleh gak nah kan kita sholat nih terus pengen baca quran ini kan meja ya kita ambil baca taruh terus hukuh boleh ya boleh ya di apa sampingan di meja kita lupa taruh di sini ya oke jelas kenapa bu mau nanya sholat perwakilan ya ya sholat tadi kan ustaji bilang ya sholat yang musuh aja yang diperima sama umum itu kalau saya pun jarang-jarang saya aku yang jarang-jarang susu yang mana saya ini susah juga ya bener ras aja kita minta semua 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 cuma emang kita gak bisa masukin 100% ibadah kita tidak terima apa ke orang yang baru yang akan hibu saya itu ya saya mungkin ya soalnya masih susah banget khusus masih usaha masih belajar kenapa terus kita belajar baik insya insyaallah dan terus kita serai insyaallah ya Allah moga-moga daripada saya ini terima insyaallah insyaallah assalamualaikum assalamualaikum ini makanannya sudah ya Ya Rabbana taufna bi anna nak taufna wa anna as 충不用 fatur alayna taubat taksil Al-Fatihah 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 Al-Fatihah